Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siap kancut dengan perjalanan dari mangoyan kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mengalahkan Baixing Yu Baixing Yu pada saat ini benar-benar tidak bisa melakukan perlawanan di hadapan Xiaoyan Baixing Yu pada saat ini hanya menatap ke arah Jianshu dan Wuzhen pemahaman pada saat ini benar-benar telah memenuhi benaknya dan ini merupakan sesuatu yang tidak pernah ia bisa fahami Baixing Yu benar-benar tidak pernah menyangka bahwa keduanya akan mengikuti Xiaoyan Baixing Yu pada akhirnya segera kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan mulai mengajukan pertanyaan Baixing Yu bertanya apakah mereka berdua benar-benar merupakan kekuatan tersembunyi di aliansi Doshan menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan Baixing Yu segera menyadari sesuatu bersama dengan hal tersebut tiba-tiba Baixing Yu menyemburkan seteguk darah ini adalah esensi darah yang perlahan membekuk dan melayang di hadapan Baixing Yu Baixing Yu pada saat ini segera berkata bahwa Yang Mulia memiliki banyak keagungan oleh karena itu pada saat ini ia juga bersedia untuk menjadi bawahan dari Yang Mulia dengan esensi darah jiwa sebagai buktinya ia pasti akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yang Mulia menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Baixing Yu dengan dingin sebelum akhirnya menghala nafas Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa ketika Xiaoyan pertama kali datang ke benua Dodi Xiaoyan menemukan bahwa benua Dodi tidak diserang oleh Baixing Yu Xiaoyan berpikir jika hanya itu permasalahannya maka semua ini akan dapat diselesaikan tetapi Baixing Yu telah melukai penjaga benua Dodi dengan parah ia juga ingin mendapatkan istri Xiaoyan dan bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengampuni hidup Baixing Yu setelah selesai berbicara Xiaoyan segera melambaikan lengan bajunya momentum kuat segera dilepaskan mengakibatkan Baixing Yu pada saat ini tiba-tiba menggigil Baixing Yu pada saat ini hanya bisa menggertakan giginya dan berkata bahwa Baixing Yu benar-benar bodoh sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera kembali berkata dengan dingin bahwa semua konsekuensinya harus diterima oleh Baixing Yu Xiaoyan tidak ingin lagi berbicara banyak bahasa basi kepada Baixing Yu Xiaoyan pada akhirnya segera mulai mengepalkan jarinya dan meraih kelapa dari Baixing Yu Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan rasa belas kasihan kepada Baixing Yu pada akhirnya Baixing Yu pun menjerit ngeri dan seluruh kelapanya pada saat ini hancur jiwa Baixing Yu seketika keluar dari tubuhnya sambil mengeluarkan jeritan jiwa Baixing Yu ini seketika memohon belas kasihan kepada Xiaoyan namun Xiaoyan pada saat ini masih acu tak acu dan mulai kembali berbicara kepada jiwa dari Baixing Yu Xiaoyan menjelaskan bahwa Baixing Yu telah melakukan semua kejahatan di benua Dodi oleh karena itu ia harus bertanggung jawab atas segalanya ia juga telah melukai penjaga benua Dodi dengan begitu parah dan Xiaoyan akan menggunakan jiwanya untuk menyempurnakan ramuan pemuli setelah mengatakan hal tersebut Xiaoyan segera memasukkan jiwa Baixing Yu ke dalam botol giyok khusus di tengah teriakan nyaring Baixing Yu Xiaoyan pun lanjut menghela nafas dan pada saat ini segera berbalik menghampiri Xiaoki Xiaoki pada saat ini masih terdiam dengan tatapan kosong Xiaoyan bergerak memeluk Xiaoki ke dalam pelukannya dan Xiaoyan pada saat ini merasa sangat menyesal mengapa Xiaoyan pada saat sebelumnya tidak membawa Xiaoki pergi bersamanya ketika ia meninggalkan benua Dodi Xiaoyan pun segera berkata ketika meminta maaf kepada Xiaoki Xiaoki pada saat ini masih terdiam karena bekas luka di hatinya benar-benar akan membutuhkan waktu untuk bisa pulih Xiaoyan juga pada saat ini berjanji untuk tidak akan lagi meninggalkan Xiaoki Xiaoyan menyadari bahwa dengan identitasnya orang-orang di sekitar Xiaoyan serta benua Doki dan benua Dodi benar-benar akan terjatuh dalam krisis yang tidak dapat diprediksi kali ini benar-benar sangat beruntung Xiaoyan tiba tepat waktu dan berhasil menghentikan Baixing Yu sementara itu di sisi lain Jiansu dan Wuzhen pada saat ini masih belum pergi setelah mengikuti Baixing Yu kali ini dan Baixing Yu yang mau cut mustahil bagi mereka berdua untuk kembali ke aliansi dosian tanpa terluka Xiaoyan juga pada saat ini segera menghampiri keduanya dan mulai berbicara kepada mereka keduanya berkontribusi memberikan bantuan kepada Xiaoyan Xiaoyan segera berkata bahwa mulai sekarang mereka berdua akan mengikuti Xiaoyan keduanya pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapa masing-masing setelah menyaksikan Xiaoyan menghabisi Baixing Yu dengan mata kelapa mereka sendiri Jiansu dan Wuzhen di dalam hubung hatinya benar-benar tidak berani meremehkan Xiaoyan bahkan pada saat ini mereka memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh persona keduanya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan bisa melakukan pertarungan lompat katak dengan Baixing Yu mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiaoyan bisa melakukan hal yang sangat mustahil seperti itu singkat cerita pada akhirnya setelah pertempuran ini Xiaoyan selanjutnya dengan hati-hati merawat Xiaotian jiwanya telah dicari dua kali oleh Baixing Yu dan meskipun Xiaoyan menggunakan ramuan untuk menyembuhkan luka fisik Xiaoyan luka jiwanya benar-benar akan sangat sulit untuk diperbaiki namun meskipun begitu Xiaoyan tidak kekurangan ramuan yang dapat memulihkan kekuatan spiritual bahan obat yang dibutuhkan juga tidaklah berkualitas tinggi dengan koleksi Xiaoyan pada saat ini semuanya benar-benar sudah lebih dari cukup tetapi hal terpenting di dalam pemurnian ramuan ini adalah jiwa seorang dogat bahan-bahan obat lainnya hanyalah merupakan tambahan dan bahan utamanya adalah jiwa Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa basi segera melonjakan tiga jantung api puluhan ribu bahan obat juga dengan cepat disiapkan di bawah kendali Xiaoyan Xiaoyan akhirnya segera memasukkan ramuan-ramuan ini ke dalam api selanjutnya Xiaoyan mengeluarkan botol batu giyok khusus yang berisi jiwa dari Baixing Yu di tengah raungan Baixing Yu Xiaoyan pada saat ini tidak ragu-ragu dan mengirimkannya ke dalam api diperlukan waktu untuk menyempurnakan ramuan ini dan diperlukan setidaknya beberapa dekade untuk bisa berhasil bagaimanapun juga ini adalah ekstraksi esensi jiwa dari Baixing Yu metode alkemis seperti ini pada awalnya merupakan teknik terlarang dan Xiaoyan tidak pernah menggunakannya tetapi saat ini Baixing Yu benar-benar telah melakukan kesalahan yang fatal kepada Xiaoyan ia telah melukai Xiaobutian dengan parah oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memiliki belas kasihan hidup dan mati dari Baixing Yu ini merupakan sebab akibat atas apa yang telah ia lakukan sementara itu di sisi lain bersamaan dengan Xiaoyan yang sedang memurnikan ramuan ada dua batera yang datang menuju ke benua Dodi dari arah yang berbeda Ding Yue yang sedang memperbaiki Fearless Ark pada saat ini tidak menyadari mengenai hal tersebut Ding Yue pada saat ini berusaha dengan keras untuk memperbaiki Fearless Ark dengan begitu ia pada saat ini tidak memperhatikan kompas langit berbintang di sebuah Bahtera yang datang dari utara pada saat ini ada dua sosok yang berdiri di atas Bahtera sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Lei Bai dan Bu Tianyu keduanya pada saat ini sedikit berbincang-bincang di dalam perjalanannya menuju benua Dodi Bu Tianyu pada saat ini berkata bahwa mereka benar-benar telah tertinggal sangat jauh ia khawatir akan adanya kehancuran yang terjadi di benua Dodi ia pada saat ini juga khawatir bahwa bocah itu akan terbunuh ketika mereka sampai di benua Dodi Lei Bai segera menjawab agar Bu Tianyu jangan selalu pesimis terhadap berbagai hal menurut Lei Bai bocah laki-laki itu adalah karakter yang kejam ia telah mengambil tubuh leluhur iblis keabadian dan mengubahnya menjadi klon ia juga memiliki guntur surgawi penghancur kehampaan dengan begitu menurut Lei Bai yang mulia kedua dari aliansi dosian ini seharusnya tidak akan menjadi ancaman Bu Tianyu hanya bisa menghela nafas dan bergumam bahwa itu sesungguhnya yang ia harapkan Lei Bai pada saat ini tidak terus terjerat dalam topik pembicaraan ini dan segera bertanya berapa lama bagi mereka untuk bisa sampai Bu Tianyu pun segera membuka kompas langit berbintang dan secara alami kompas mereka tidak sebagus yang dimiliki oleh Ding Yue jangkauan deteksi dari kompas milik mereka terbatas namun karena dekat dengan benua Dodi beberapa daerah di sekitarnya masih bisa dapat terdeteksi Bu Tianyu pada akhirnya bergumam bahwa masih ada lima tahun lagi setelah selesai berbicara tiba-tiba matanya melihat ke satu sisi dan alisnya sedikit mengerut Bu Tianyu lanjut bergumam mengapa ada bahtera lain yang datang dari arah lain Mungkinkah sang ratu telah meminta bantuan dari pihak lain Mendengar hal tersebut Lei Bai pada akhirnya segera menatap ke arah kompas langit berbintang Keduanya pada saat ini melihat titik cahaya yang juga mendekati benua Dodi dari arah lain dan mereka pada saat ini benar-benar bingung Pada akhirnya Lei Bai segera berkata dengan sungguh-sungguh bahwa itu memang mungkin Mari mereka menunggu sampai mereka tiba ke benua Dodi Selain itu jika reinkarnasi yang mulia mengalahkan Bai Xingyu Beritanya pasti akan segera menyebar ke aliansi dosyan Dan pada saat itu dengan sikap dari aliansi dosyan mereka tidak akan menyerah Sangat tidak mungkin bagi beberapa wakil pemimpin untuk hanya duduk diam mengabaikan mengenai yang mulia surga kedua yang meninggoy Bu Tianyu pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini lanjut berkata bahwa Berdasarkan dari indera ke enam seorang wanita Titik cahaya ini seharusnya bukan bantuan yang diberikan oleh sang ratu Perasaan kuat ini memberitahunya bahwa sangat mungkin orang-orang ini adalah musuh mereka Selain itu sepertinya mereka juga merupakan musuh yang sangat kuat Lei Bai pada saat ini mengerutkan kening dan berubah menjadi sangat serius setelah mendengar perkataan Wu Tianyu Lei Bai pada akhirnya segera bertanya kepada Wu Tianyu Apakah firasat dari Wu Tianyu ini akurat? Wu Tianyu memandang ke arah Lei Bai dengan tatapan tegas dan berkata bahwa itu selalu akurat Lei Bai pun hanya bisa terdiam mendengar apa yang pada saat ini dikatakan oleh Wu Tianyu Tampaknya mereka benar-benar hanya bisa menunggu sampai mereka sampai dan mengetahui siapakah sosok tersebut Sementara itu di lautan kehampaan di Bahtera dengan arah yang berlawanan dengan Lei Bai dan Wu Tianyu Bahtera yang besar pada saat ini menuju ke arah benua Dodi dengan kecepatan tinggi Ada banyak sosok yang berdiri di atas Bahtera dengan momentum yang sangat menakutkan Sesosok dengan armor emas pada saat ini segera berbicara kepada pria yang bernama Ju Yuan Bai Sosoknya berkata bahwa Ju Yuan Bai benar-benar berani menyembunyikan permasalahan sebesar ini Mengapa Ju Yuan Bai benar-benar tidak memberikan informasi kepada mereka mengenai reinkarnasi dari yang mulia yang masih hidup Sosok yang bernama Ju Yuan Bai pada saat ini menundukkan kelapanya dan tidak berkata apa-apa Pria yang mengenakan armor besi emas ini memancarkan fluktuasi origin ki yang sangat kuat Tetapi jika benar-benar ingin berbicara mengenai aura Ju Yuan Bai sesungguhnya tampak sedikit lebih kuat daripada pria ini Ju Yuan Bai pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya mengeluarkan selip batu giok kehidupan dari Baixing Yu Warna token giok ini semakin gelap dan hal tersebut menandakan bahwa Baixing Yu sudah dalam kondisi hampir mengokat Melihat apa yang dilakukan oleh Ju Yuan Bai pria berarmor emas ini pun segera mulai bertanya Sosoknya bertanya apakah si idiot Baixing Yu itu sudah mokat Ju Yuan Bai segera menunjukkan token selip batu giok kehidupan milik Baixing Yu di tangannya Senyum meremehkan pada saat ini seketika muncul di wajah dari pria berarmor emas Sosoknya pada saat ini lanjut berkata bahwa jika wakil pemimpin aliansi Jin Wu Ye tidak mendapatkan kabar tersebut Ia khawatir reinkarnasi yang mulia benar-benar akan lepas di tangan dua idiot ini Omelan ini benar-benar terasa sangat jelas dan Ju Yuan Bai menyadari bahwa yang dimaksud idiot ini adalah dirinya dan Baixing Yu Sosoknya pada saat ini merasa sedikit marah dan mengangkat kelapanya ketika menatap ke arah pria berarmor emas Ju Yuan Bai segera lanjut berbicara kepada sosok yang ternyata adalah Jin Tianlong Ju Yuan Bai menegaskan bahwa yang mulia memang masih sangat terlihat mendominasi Bakatnya juga memang luar binasa tetapi ia sebaiknya lebih berhati-hati dengan perkataannya Mendengar apa yang dikatakan oleh Ju Yuan Bai pada saat ini Jin Tianlong benar-benar sedikit terjekut Sosoknya pada saat ini sedikit terdiam setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ju Yuan Bai Sosok ini adalah Jin Tianlong yang juga ikut memimpin berpartisi sapi dalam pengekangan Xiaoyan di bintang Hong Meng Ia juga melakukan pengejaran terhadap Xiaoyan dan beruntung kuil kuno datang membantu Xiaoyan Pada saat itu jenajah Xiaoyan tidak bisa ditemukan dan Jin Tianlong segera melaporkan bahwa Xiaoyan telah terbunuh Oleh karena itu ketika tersiar kabar bahwa Xiaoyan masih hidup Jin Tianlong bersama dengan Jin Wuyo benar-benar cemas Mereka pada saat itu telah melaporkan mengenai kematian dari reinkarnasi yang mulia Tetapi pada akhirnya mereka mendapat kabar bahwa sosok Xiaoyan masih hidup dan telah ditemukan Begitu berita ini datang ke telinga Jin Wuyo ia segera memerintahkan Jin Tianlong untuk menghabisi Xiaoyan Ju Yuan Bai juga membuat marah Jin Wuyo karena ia benar-benar menyembunyikan mengenai berita Xiaoyan yang masih hidup Dengan begitu Ju Yuan Bai harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mengikuti Jin Tianlong Jin Tianlong pada saat ini segera berkata bahwa wakil pemimpin Ju Yuan Bai benar-benar memang memiliki kekuatan Tetapi jika ia tidak berhasil menghabisi reinkarnasi yang mulia kali ini Ia ingin melihat apa lagi yang bisa ia agungkan menjadi sebuah kesombongan Jin Tianlong pada saat ini hanya bisa memandang ke arah Ju Yuan Bai dengan dingin Masih ada celah di antara kekuatan yang ia miliki terhadap Ju Yuan Bai Alasan mengapa ia begitu mendominasi adalah karena Jin Tianlong bukan hanya anggota dari klan Jin Ia juga berada langsung di bawah dari Jin Wuyo dan benar-benar memiliki dukungan Itulah yang pada akhirnya mengakibatkan Ju Yuan Bai pada saat ini tidak bisa mengambil tindakan Ju Yuan Bai hanya bisa memilih untuk dia menghadapi Jin Tianlong Pada akhirnya mereka hanya tinggal menunggu waktu sebelum bisa sampai ke benua Dodi Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih memurnikan ramuan dengan api yang membumbung di hadapan Xiaoyan Jiwa Bai Xing Yu pada saat ini benar-benar telah berhasil dimurnikan oleh jantung api Xiaoyan Jiwanya telah kehilangan kesadarannya dan teriakannya pada saat ini telah berhenti Xiaoyan segera mengekstraksi jiwa Bai Xing Yu menjadi setetes inti sari Xiaoyan pada saat ini sangat berhati-hati dalam proses pemurnian Bagaimanapun Xiaoyan tidak lagi memiliki persediaan jiwa tambahan kali ini Keadaan dari Xiaowu Tian saat ini juga benar-benar membutuhkan ramuan perbaikan dalam waktu cepat Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar memfokuskan dirinya pada proses pemurnian Sementara itu di sisi lain Ding Yuwe juga pada saat ini benar-benar fokus pada perbaikan Bahtera Fearless Ia tidak meluncurkan kompas berbintang untuk memeriksa apakah ada yang mendekat atau tidak Oleh karena itu pada saat ini keduanya benar-benar tidak mengetahui bahwa ada krisis yang mematikan yang mendekati benua Dodi Singkat cerita pada akhirnya beberapa tahun pada saat ini telah berlalu Ding Yuwe masih memikirkan mengenai perbaikan Fearless Arc dan masih mencari bahan apa yang bisa digunakan untuk memperbaikinya Namun tiba-tiba pada saat ini bayangan besar seketika muncul di atas langit benua Dodi Ding Yuwe sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya ekspresinya berubah melihat Bahtera yang bertuliskan Bahtera Aliansi Doshan Melihat hal ini Ding Yuwe pun tanpa ragu-ragu segera bergegas melesat menuju ke tempat dimana Xiaoyan berada Ding Yuwe dengan panik pada saat ini segera memanggil Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus-menerus melambaikan tangannya dan esensi yang telah diekstraksi dari puluhan ribu bahan obat mulai bercampur Pada saat ini Xiaoyan sedang menghadapi kondisi kritis dimana Xiaoyan harus memadukan semua bahan obat Namun meskipun begitu Xiaoyan secara alami menyadari bahwa jika Ding Yuwe bergegas memanggil Xiaoyan Hal itu berarti bahwa sepertinya akan ada permasalahan yang serius yang mereka hadapi Pada akhirnya sambil terus-menerus berkonsentrasi Xiaoyan juga bertanya kepada Ding Yuwe apa yang terjadi Ding Yuwe pun buru-buru menjelaskan bahwa ada Bahtera Aliansi Doshan yang pada saat ini datang kembali ke benua Dodi Xiaoyan seketika terkejut mendengar berita yang baru saja disampaikan oleh Ding Yuwe Beruntung hal tersebut tidak mengganggu proses pemurnian Xiaoyan Jika saja hal ini terganggu semua usaha yang telah dilakukan oleh Xiaoyan benar-benar akan sia-sia Xiaoyan pada akhirnya menenangkan diri dan pada saat yang bersamaan Klon iblis keabadian yang sedang duduk bersila pada saat ini tiba-tiba berdiri Sosoknya langsung seketika meninggalkan tempat Xiaoyan berada dan muncul di atas langit benua Dodi Sosoknya menatap ke arah Bahtera besar dan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan keni Xiaoyan pada saat ini sedang berada di tahap kritis penyelesaian pemurnian pil Oleh karena itu Xiaoyan hanya bisa memanfaatkan klon iblis keabadian untuk mengulur waktu Begitu klon iblis keabadian pada saat ini menatap ke arah Bahtera Aliansi Doshan yang mendekat Ia bisa merasakan tekanan yang kuat dari Bahtera yang perlahan-lahan berhenti Sosok yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini segera keluar dari Bahtera dan di antara sekian banyak sosok Xiaoyan melihat dua sosok yang pada saat ini perlahan muncul dan memiliki kekuatan yang menakjubkan Salah satunya tidak dikenali Xiaoyan tetapi begitu Xiaoyan melihat sosok ini mengenakan armor berwarna emas Xiaoyan seketika mengingat sebuah ingatan di dalam benaknya ketika melakukan pertempuran di bintang Hong Meng Xiaoyan ingat bahwa sosok yang memiliki penampilan seperti ini adalah Jin Tianlong Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut karena Xiaoyan benar-benar tidak pernah menyangka Begitu Xiaoyan baru saja menghabisi Baixing Yu Dalam waktu sesingkat ini Jin Tianlong benar-benar datang dengan pasukan besar Tampaknya Aliansi Doshan pada saat ini benar-benar tidak memberikan kesempatan Xiaoyan untuk bernafas Xiaoyan sejujurnya tidak akan takut jika klon iblis keabadian dalam kondisi telah dipulihkan dan berada di puncak Tetapi sekarang tidak hanya tubuh fisik dari klon iblis keabadian yang belum sempurna Melainkan Jin Tianlong juga merupakan orang yang kuat Xiaoyan berpikir bahkan jika Xiaoyan menggunakan teknik penggabungan seperti sebelumnya Xiaoyan mungkin masih bukan lawan dari Jin Tianlong Menurut informasi yang diketahui oleh Xiaoyan Kekuatan Jin Tianlong ini telah mencapai puncak dari dogat bintang tujuh sejak lama Ada pun apakah ia telah menembuat terobosan ke bintang gelapan atau tidak Xiaoyan pada saat ini masih belum mengetahuinya Dengan kekuatan dari puncak dogat bintang tujuh saja Xiaoyan benar-benar pasti akan kewalahan Lautan bintang yang ia miliki juga pada saat ini tidak bisa dibandingkan dengan milik Baixing Baixing Yu hanya memiliki sekitar 40 juta bintang di lautan bintang miliknya Tetapi Jin Tianlong telah mencapai puncak dogat bintang tujuh sejak lama Oleh karena itu setidaknya pada saat ini Jin Tianlong memiliki sekitar 80 juta bintang di lautan bintangnya Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa Jin Tianlong benar-benar sangat mendominasi di aliansi dosian Mata Xiaoyan pun sedikit menyipit dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa pertempuran ini benar-benar tidak bisa dihindari Xiaoyan pada saat ini tidak mundur karena di belakangnya ada seluruh benua doki dan benua dodi Tidak peduli seberapa kuat musuhnya Xiaoyan pada saat ini harus mempertahankan dunianya sampai mokat Pada akhirnya di udara mata Xiaoyan dan Jin Tianlong pada saat ini saling bertemu Jin Tianlong pada saat ini memancarkan rasa kebangsawanan yang tidak bisa dijelaskan Tatapannya pada saat ini seolah-olah memberitahu bahwa ia membenci semua makhluk hidup Jin Tianlong pada saat ini segera berteriak ke arah Xiaoyan ketika memerintahkannya untuk bergegas mendekat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih berdiri dengan tegas dengan tangan di belakang punggungnya Xiaoyan juga pada saat ini memancarkan aura yang agak mendominasi Xiaoyan menatap ke arah Jin Tianlong dengan tenang dan semakin tenang mata Xiaoyan Semakin Xiaoyan pada saat ini menonjolkan aura dominan miliknya Melihat Xiaoyan yang tidak bergeming Jin Tianlong pada saat ini tiba-tiba mengerutkan kening Jin Tianlong pun lanjut berkata bahwa seharusnya pria ini merupakan penjaga dari benua ini Sebaiknya pada saat ini ia patuh demi keselamatan orang-orang di dunia miliknya Menanggapi hal tersebut Xiaoyan yang masih tetap tenang pada saat ini sedikit tersenyum Xiaoyan lanjut berkata emangnya lu pikir lu siapa Tetapi menurut Xiaoyan sepertinya ini adalah Jin Tianlong yang berasal dari aliensi dosian Setelah selesai berbicara aura di tubuh Xiaoyan juga pada saat ini seketika meledak Tidak ada sumber fluktuasi origin Ki tetapi fluktuasi yang kuat yang memancar dari tubuh Xiaoyan juga sangat luar binasa Sementara itu Jin Tianlong pada saat ini benar-benar sangat terkejut karena Xiaoyan langsung menyebutkan namanya Jin Tianlong pada saat ini merasakan aura yang kuat yang samar-samar memancar dari tubuh Xiaoyan Sedikit kewaspadaan pada saat ini juga muncul di matanya ketika ia bertanya siapakah sosok pria ini Sebaiknya pada saat ini ia menyebutkan namanya kepada Jin Tianlong Menanggapi hal tersebut Xiaoyan segera berkata dengan dingin bahwa Jin Tianlong tidak pantas mengetahui nama Xiaoyan Setelah mendengar perkataan Xiaoyan ini Jin Tianlong benar-benar merasa semakin marah Sosoknya pada akhirnya segera melesatkan tekanan yang kuat yang seketika menyapu ke arah Xiaoyan Jin Tianlong pun lanjut berkata bahwa ini benar-benar sangat menarik Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan orang sombong dari dunia bawah Ia ingin melihat berapa banyak modal yang ia miliki untuk berbicara seperti itu kepada Jin Tianlong 80 juta lautan bintang pada saat ini segera mengeluarkan tekanan yang melesat ke arah Xiaoyan Di bawah tekanan yang kuat ini seluruh ruang pada saat ini tampak tenggelam Bagaimanapun ini adalah alam tingkat rendah terlebih lagi setelah pertempuran sebelumnya Alam ini benar-benar berada dalam bahaya kehancuran akibat pertempuran Selain itu kota yang hancur di benua Dodi akibat pertempuran juga belum sepenuhnya diperbaiki Sementara itu untuk benua Doki area kehancuran akibat pertempurannya lebih besar Waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan kota ini juga benar-benar sangat lama Beruntung setelah Xiaoyan berhasil menghabisi Baixing Yu sumber orijin ki dewa yang terkandung di dalam Baixing Yu Semuanya diintegrasikan ke benua Dodi Dengan begitu maka pemulihan dari benua Dodi benar-benar akan menjadi semakin cepat Hal ini juga benar-benar akan sangat meningkatkan fondasi dari benua Dodi itu sendiri Tetapi meskipun begitu musuh yang pada saat ini berada di hadapan Xiaoyan Jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Baixing Yu Dengan begitu maka pertempuran yang akan terjadi di benua Dodi ini Sepertinya benar-benar akan bisa menghancurkan benua Dodi Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menggertakkan gigi dan memasang badan Di bawah tekanan kuat yang dilesatkan oleh Jin Tianlong Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Ekspresi Xiaoyan sama sekali tidak berubah ketika Xiaoyan bertanya bahwa ia ingin tahu apakah pemimpin aliansi Jin Taiwei sudah bangun Melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih berdiri tegak, Jin Tianlong benar-benar sedikit terkejut Kemarahan juga pada saat ini seketika muncul di wajah Jin Tianlong Sosoknya lanjut berteriak ketika bertanya apakah semut seperti mereka benar-benar layak menyebut nama dari pemimpin aliansi Jin Taiwei Jin Tianlong pada saat ini sesungguhnya merasa sedikit gugup dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Xiaoyan sepertinya mengetahui terlalu banyak hal mengenai aliansi Doshan Jin Tianlong pada akhirnya menganalisis dan menebak mengenai sosok Xiaoyan di dalam fikirannya Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terus-menerus berbicara dan Xiaoyan benar-benar harus mengulur lebih banyak waktu Xiaoyan berkata bahwa pemimpin aliansi Jin Taiwei saja tidak berani menyebut Xiaoyan sebagai seekor semut Tampaknya Jin Tianlong memiliki status yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemimpin aliansi Jin Taiwei Mendengar hal tersebut ekspresi Jin Tianlong pada akhirnya tiba-tiba berubah dan pada saat ini sosoknya mengerutkan kening Jin Tianlong segera menyadari sesuatu dan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki begitu banyak informasi ia juga sangat pasti memainkan emosi orang lain dan mungkinkah ia adalah Ren karena sedari yang mulia Jin Tianlong pada saat ini memperhatikan sosok Xiaoyan yang mengenakan jubah berwarna hitam tetapi ia tidak melihat adanya pedang raksasa di punggung Xiaoyan hal ini pada akhirnya membuat Jin Tianlong benar-benar masih merasa sedikit kebingungan sementara itu Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak menyangkal perkataan dari Jin Tianlong Xiaoyan lanjut berkata bahwa Jin Tianlong dapat menebak semuanya sesuka hatinya mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan wajah dari Jin Tianlong pada saat ini tiba-tiba menjadi gelap matanya tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh ketika ia kembali menatap ke arah Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus berbicara Xiaoyan Xiaoyan benar-benar harus mengulur waktu dan Xiaoyan pada saat ini harus terus ngocoblak Xiaoyan berkata bahwa Luo Tian sudah mati dan bagaimana mungkin ia bisa menghentikan Xiaoyan menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Jin Tianlong pada saat ini menggertakan giginya sosoknya pada saat ini lanjut berkata bahwa sepertinya Xiaoyan benar-benar mengetahui banyak hal tetapi hal tersebut sesungguhnya tidak akan berguna dihadapan Jin Tianlong hal itu tidak berarti bahwa Xiaoyan memiliki kekuatan untuk menghadapi Jin Tianlong terlebih lagi menurutnya Xiaoyan benar-benar terlalu banyak berbicara omong kosong selamat menikmati Terima kasih.